Hasil Arema FC vs Persija Jakarta Tempo pertandingan berjalan agak cepat pada babak pertama ini, jual-beli serangan dilakukan oleh kedua tim di sepanjang pertandingan. Sebagai tuan rumah, Singo Edan beberapa kali mengancam pertahanan Persija Jakarta melalui Dedik Setiawan dan Dalberto. Namun disiplinnya lini belakang Persija Jakarta membuat para penyerang Arema FC cukup kesulitan dalam membongkar pertahanan lawan. Begitu juga Persija Jakarta yang kerap melakukan serangan awal dari kaki Rio Matsumura. Memanfaatkan kecepatan Donitri Pamungkas dan Muhammad Hanan, keduanya cukup merepotkan lini pertahanan Arema FC. Persija Jakarta mampu unggul lebih dulu melalui kaki Marco Simic pada menit 24. Memanfaatkan sapuan yang tidak sempurna dari back Arema FC, Shaiful Anwar, pemain gaik itu sukses menceploskan bola ke gawang Arema FC. Singo Edan baru membalas pada menit 42 melalui kaki Dalberto, penyelamatan kurang sempurna dari keeper Persija Jakarta, Andri Tani, membuat bola muntah mampu dieksekusi oleh Dalberto untuk mencetak gol. Sementara gol kedua Persija dicetak oleh Hanif Syahbandi di menit 55.